Intro Akhir tahun 2016, publik disibukkan dengan masalah politik berbungkus isu sara. Paling mencolok pada kasus yang menjerat gubernur DKI nonaktif Basuki Cahaya Purnawa yang dinilai melakukan penistaan agama Islam. Kasus Ahok merembet melahirkan gerakan aksi ujuk rasa kelompok ormas di motori FPI. Tak lama berselang, kembali muncul aksi kelompok intoleran yang membubarkan secara paksa kegiatan kebaktian kebangunan rohani di Sabuga, Bandung, Desember 2016. Marka bentuk intoleransi yang semakin meningkat mencemaskan Presiden Joko Widodo hingga terbersit membentuk unit khusus beranggotakan tokoh masyarakat sipil beragam kalangan non-pemerintah. Untuk menguatkan kembali pemahaman akan keragaman penduduk Indonesia sesuai slogan Bineka Tunggal Ika dan Pancasila. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat menilai kelompok-kelompok intoleran sudah merambah kampus, menyebarkan pahamnya. Sehingga perlu penanganan yang sistematis untuk mengantisipasi hal itu agar tidak semakin meluas di samping penegakan hukum yang tegas, aparat, tanpa pandang bulu. Hasil survei Wahid Foundation bersama Lembaga Survei Indonesia di 34 provinsi periode April sampai dengan Mei 2016 melibatkan 1.520 responden menunjukkan 49 persen masyarakat Indonesia berpotensi bersikap intoleran baik terhadap sesama muslim maupun non-muslim. Eksistensi kelompok intoleran semakin besar dan makin berkembang jika pemerintah tidak bertindak tegas dan memberi panggung hingga muncul pandangan hanya kelompoknya sajalah yang paling berhak ada di wilayah tersebut. Ini menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa bukan hanya mengingkari sila pertama Pancasila tapi juga menodai Sumpah Pemuda 1928. Stop kelompok intoleran demikian topik jurnal pagi kali ini maraknya aksi kelompok intoleran bernuansa sara membuat cemas banyak pihak tak terkecuali Presiden Jokowi Dodo Jokowi pun berpikir membentuk tim khusus untuk menggaungkan lagi paham pemahaman terkait bahwa Indonesia sangat beragam tertentunya terkat dalam kebenekaan atau kebenekaan tunggal ikaan Pancasila kita juga. Dan selama ini saluran forum komunikasi umat beragama di tingkat pusat maupun daerah menjadi saluran untuk meredakan ketegangan bernuansa sara. Lantas mengapa Jokowi tetap merasa perlu untuk membentuk unit khusus menyikapi munculnya intoleransi ini dibanding dengan melakukan perombakan serius kurikulum pendidikan di tingkat SD sampai SMPA guna menghilangkan unsur-unsur kekerasan dan benih intoleransi. Lalu saja kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Komnas HAM Bapak Imdadun Rahmat. Selamat pagi Pak Imdadun. Selamat pagi. Pak Imdad ini kalau kita lihat dalam pertemuan kemarin Komnas HAM bersama dengan Pak Presiden Jokowi Dodo ini yang menjadi fokus utamanya atau adalah maraknya gerakan intoleransi di berbagai daerah akhir-akhir ini. Nah ini hingga akhirnya pun kita lihat bahwa Presiden mengatakan akan membentuk unit khusus. Nah tanggapan Anda terkait ini apakah memang seharuskah atau seurgensi apakah memang tim khusus ini dibentuk? Ya ini penting. Tim atau task force ini sangat dinanti publik sebenarnya untuk menjadi semacam koordinator gitu ya. Koordinator sekaligus menjadi lokomotif gerakan nasional untuk bersama-sama menghambat intoleransi kemudian membendung virus-virus kekerasan yang menurut survei-survei ini telah sampai pada ambang batas yang mengkhawatirkan. Tidak hanya di dalam masyarakat umum sebagaimana survei-survei yang dilakukan oleh Wahid Institut atau oleh Setara Institut tetapi juga di kalangan pemuda yang belum lama ini juga dirilis oleh Invit yang hasilnya tidak banyak berbeda. Artinya di kalangan pemuda pun ya itu sudah mulai, sudah merebak pada tingkat yang mengkhawatirkan intoleransi dan persetujuan serta dukungan terhadap kekerasan bahkan, bahkan ada angka ya di atas 4 sampai 5 persen yang setuju terhadap pemboman pemboman yang dilakukan oleh jaringan teror setuju untuk ikut bergabung dengan ISIS itu 4 persen dari 4 sampai 5 persen dari pemuda kita nah kalau angkatan muda kita itu 50 persen dari seluruh populasi ya saya kira ini lebih dari 5 sampai 7 juta orang yang bersedia untuk bergabung dengan ISIS atau melakukan kekerasan dalam bentuk teror itu mereka setuju dengan itu oleh karena itu ini bukan gagasan yang mengada-ada dan bukan melebih-lebihkan tapi ini memang kebutuhan nyata dari bangsa ini untuk lebih serius menghandle dan menangani masalah intoleransi apakah itulah sebabnya memang perlu ada penanganan yang sistematis menurut Anda dan untuk mengantisipasi hal ini supaya tidak semakin meluas lagi karena kita lihat memang berdasarkan hasil survei beberapa pihak dan ini survei dari Wahid Foundation aja mengatakan bahwa 49 persen masyarakat Indonesia berpotensi untuk bersikap intoleran ini iya, kata-kata kunci seperti sistematis, terencana, terstruktur, dan terpimpin ini menjadi penting karena pekerjaan ini tidak bisa dilakukan secara sektoral oleh satu pihak saja tentu dia harus melibatkan unsur pemerintah unsur civil society unsur para ahli dan para ulama termasuk ormas Islam yang selama ini menjadi champion menjadi menjadi apa namanya semacam garda depan bagi toleransi dan peaceful Islam Islam moderat di Indonesia yaitu NU Muhammadiyah nah di pihak pemerintah sendiri tentu paling kurang Departemen Agama harus menjadi bagian kemudian Kementerian Pendidikan juga menjadi bagian dan ini semua perlu terkoordinasi oleh karena itu Satgas apapun namanya ya Task Force atau tim khusus yang dibentuk oleh Presiden ini menjadi penting untuk mengkoordinasi kerja bersama untuk itu Pak Imdan ini juga banyak yang mengatakan bahwa banyak hal-hal atau dari aksi-aksi yang intoleran ini banyak pihak yang mengatakan ini hanya mengatasnamakan agama padahal sebenarnya sifat ini jauh dari apa yang diajarkan oleh agama yang selama ini dipelajari nah ini tentunya banyak hal yang dilakukan juga terkait dengan Presiden juga akhirnya mendatangi beberapa ataupun berdialog dengan beberapa tokoh-tokoh agama apakah hal ini memang dilihat kurang untuk mengatasi masalah intoleran ini sehingga memang dibutuhkan betul tim khusus ini pertama mengenai sebab selalu tidak ada sebab yang tunggal kita melihat dan menyaksikan dari survei-survei dan juga dari ekspresi kelombok-kelombok intoleran bahwa intoleransi dan pipit kekerasan yang bersumber dari paham keagamaan tertentu itu ada itu tidak bisa kita kita tutup-tutupi kita negasikan memang ada kelombok-kelombok yang mengembangkan pemahaman pemahaman keagamaan yang tegas tegas keras dalam pengertiannya apa namanya tidak tidak menerima perbedaan pendapat tidak menghargai perbedaan pandangan dan merasa paling benar sendiri dan punya hak untuk menyeragamkan orang lain sama seperti dirinya itu pandangan seperti ini ada tetapi kita juga harus melihat faktor penunjang di luar aspek teologi atau paham keagamaan itu yaitu soal satu keadilan soal keadilan kita melihat intoleransi yang tumbuh di Indonesia kelompok-kelompok kekerasan yang berkembang di Indonesia itu terkait dengan juga fenomena global kita melihat hubungan antara negara-negara kuat dengan negara-negara lemah ada ketidakadilan yang bisa dirasakan oleh semua orang ini menyebabkan pikiran-pikiran pikiran-pikiran yang intoleran anti anti asing anti negara-negara kuat dan sebagainya itu bisa dengan mudah dikembangkan jadi semacam perasaan keterancaman keterancaman oleh kehadiran kelompok-kelompok kuat yang menindas itu menyebabkan pipit-pipit intoleran itu menjadi laku di pasar nah inilah yang juga harus mendapatkan perhatian bukan hanya di dalam konteks hubungan internasional hubungan negara muslim sebagai salah satu representasi dari dunia ketiga yang berada pada posisi underdog dan selalu dieksploitasi ada hubungan sentrum and peripheral negara negara barat yang quote end quote kristen itu dipersepsikan oleh publik menindas negara negara ketiga yang salah satunya adalah negara muslim jadi kelompok-kelompok penjajah intoleransi itu itu menggunakan menggunakan apa perasaan keterancaman ketertindasan ini itu sebagai amunisi untuk apa namanya untuk menjual gagasan-gagasan keagamaan yang radikal yang ekstrim yang kekerasan gitu oke Pak Imdat ini kalau kita lihat memang banyak sekali ataupun Anda mengatakan bahwa bibit intoleransi ini juga makin harus mendapatkan perhatian khusus nah apakah dengan adanya satuan khusus ini atau unit khusus ini bisa menjadi salah satu solusinya ataupun ada solusi lain kah dengan itu kita akan membahasnya lebih lanjut lagi usai jeda pemirsa kami akan kembali sesaat lagi